kepada pasangan-pasangan baru, kepada yang baru menikah agar supaya mereka itu mengikuti satu apa yang tadi disebut sebagai roadmap menuju kemajuan. Karena saya sangat kagum pada sistem yang dilakukan Muhammadiyah yang mendirikan sekolah perguruan tinggi di seluruh Indonesia sehingga kecerdasan intelektual itu mulai dibina sejak pasangan-pasangan itu masih remaja. Dan baru meningkat pada perkawinan-perkawinan yang usianya sekarang ini sudah ditetapkan pemerintah dengan undang-undang. Paling muda untuk anak gadis itu 19 tahun. Tetapi perlu diketahui oleh Pak Mol dan Bu Prantasi bahwa di pengadilan agama di Jakarta yang sudah saya lihat ternyata penuh dengan ibu-ibu yang membawa anak gadisnya. Buat apa? Rupa-rupanya ingin mendapatkan pengesahan karena alasan mengawinkan anak gadisnya di bawah usia 19 tahun. Karena banyak seperti praktek dokter dengan sendirinya, hakimnya ya kalau sudah syarat-syarat administratif penuh kemudian diketok saja. Nah ini saya kira perlu adanya perubahan sikap mental di mana anak-anak gadis maupun pemuda-pemuda maupun calon-calon pengantin dan pengantin baru perlu didampingi. Tidak saja oleh tenaga bidan, tenaga dokter, alim ulama, tetapi juga lulusan-lulusan sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang mempunyai prodi untuk calon-calon guru paut. Itu saja. Lalu di samping itu juga dengan sendirinya anak-anak muda ini dalam keadaan era 4.0 menjelang 5.0 perlu didampingi oleh tenaga-tenaga lulusan dari OMSIDA yang mengajari teknologi. Sehingga dengan sendirinya anak-anak yang kesusu menikah itu dicerahkan bahwa dunia ini terbuka dengan kecepatan yang tinggi. Seperti misalnya baru saja saya mendapat laporan dari suatu BPJS Kesehatan yang tadinya untuk verifikasi orang yang ingin mendapatkan bantuan dana dari BPJS suatu ruangan besar penuh dengan 500 orang sekarang ini cukup dilayani oleh 10 orang saja. Karena apa? Semua itu langsung masukkan dalam komputer diverifikasi secara otomatis sehingga lebih dari 450 pegawai terpaksa disalurkan ke tempat-tempat lain yang tadinya secara manual mengalurkan verifikasi. Jadi tepat sekali tadi Ibu Pratasi bahwa menjelang era 5.0 ini tadinya adalah segera otomatisasi segera internet sekarang sudah kombinasi. Tapi yang dikombinasi bukan 500 orang tapi cuma 10 orang. Dari saya pegawai 1,5 juta menjadi 650 orang dan sebagainya. Jadi menyusup tenaga orang tetapi otaknya menjadi lebih encer karena dia bergelut dengan masukan. Jadi kalau masukannya itu cuma 100 orang diproses dalam komputer dipejet sekiranya gerek-gerek selesai sudah selesai AP-nya. Jadi anak-anak muda sekarang ini memang harus sangat sadar teknologi tetapi juga tetap sadar dengan subjek matter yang lebih luas karena bagaimanapun juga manusia dengan lingkungannya manusia dengan masyarakatnya tetap akan memegang kondali kemajuan zaman di masa depan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas prakarsa Umsida dengan kelompoknya untuk mengadakan seminar jauh melebihi mahasiswanya sendiri sampai menyangkut kepada pelajar-pelajar SMA dan lebih gembira lagi karena ternyata presenter-presenter dari tiga inovasi tadi adalah gadis-gadis yang sangat luar biasa karena saya agak kecewa karena pemudanya enggak kelihatan tapi bagaimanapun juga ini satu kemajuan bahwa sejak SMA para pemuda sudah ketinggalan zaman. Terima kasih. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hadirin sekalian demikianlah acara webinar kuliah tamu kali ini. Semoga apa yang kita terima kasih. Terima kasih.